Halo guys, balik lagi nih barangku dari Raka Udah cukup lama nih Gak bikin video lagi, gak upload lagi Kayaknya ada deh 2 bulanan Sebelum lebaran, eh sebelum lebaran Oh sebulanan deh Waktu itu pas puasa Ya, mohon maaf karena Masih ada kegiatan yang lain Jadi untuk nge-vlognya jadi masih jarang-jarang Dan juga aku mau ngucapin selamat hari raya lebaran Walaupun telat, tapi mohon maaf lahir batin buat kalian semua Kalau misal dalam setiap videoku yang sebelum-sebelumnya itu Mungkin ada yang bikin kalian ngerasa gak nyaman Atau merasa tersinggung Jadi aku mohon maaf lahir batin Dan mohon maaf untuk semuanya deh pokoknya Terus di video kali ini aku cuman ya Cuman muter-muter Ini mau arah pulang Tadi habis main ke rumahnya temen Ke rumahnya Anubis Tadi habis liat Tas gitu Yang rencana sih aku juga mau beli Buat si ini Si Satria ini Walaupun ternyata tasnya itu gede banget Tapi Sepertinya sih bagiku cukup cukup aja Fine-fine aja Jadi mending sekalian deh daripada Kecil-kecil tapi ntar nyesel Mending gede Jadi tadi tuh liat tas merknya Apsara Itu buatan Indonesia Kalian bisa ntar cek Di Instagram Atau ntar aku bisa kasih contoh fotonya Jadi tas yang mau aku incer tuh Ini seri Kalo misalnya tadi itu Exodus ya 30 liter Dan bisa diekspan Kalo di foto sih Kecil Cukup Bukannya kecil sih Tapi cukup Ya bagiku sedeng lah Ternyata pas liat langsung tadi Kan si Anubis tuh Barusan beli Terus aku juga kepo kan Liat Eh ternyata gede banget Apalagi kalo pas di ekspan Itu buat Pergi 4 hari 5 hari Muat-muat aja Kenapa aku pengen beli itu sih Karena ya Biar gak capek kalo Naik apa Riding tuh Bawa atas punggung Karena Ya agak sedikit Bikin capek Kalo dipundak Terus juga Punggungnya tuh rasanya Jadi Sumpet Karena kayak Gak bisa bernafas itu Jadi Aku tuh orangnya mudah Keringetan Mudah Wuh Duh ini apa lagi nih Nambah kerupak Aduh kasian banget Bapaknya Semoga Baik-baik aja Semoga lancar semua Diselesaikan dengan baik-baik Terus Balik lagi nih Jadi kalo Aku tuh riding Pake tas Backpack Tas punggung itu Rasanya tuh jadi Sumpet Jadi sering berkeringat Karena itu Pengap gitu Dan aku emang Rongnya mudah Keringetan Mudah Gak Gak tahan Gerah lah pokoknya Dan Buat beli itu tuh Biar punggungnya Biar bisa bernafas Jadi Kalo Kemana-mana itu Atau pergi-pergi jauh Jadi Gak keringetan lagi Dan Emang rencananya sih Cuman buat itu Jadi beli Cuman buat Kalo Turing-turing Atau main-main jauh Gitu Jadi kan Itu sekalian deh Tas gede Soalnya Si Apsara ini Apsara Exodus tuh Bisa dibuat Backpack juga Jadi Selain Kayak jadi Duffleback Atau Tailback Itu dia juga ada Tali buat Punggungnya Jadi Kalian bisa pake buat Kampus lah Atau Kalo Traveling gitu Pake tas itu bisa Oh iya ini Bentar lagi Semoga Akhir bulan Juli Itu segera Release ya Kaosku yang baru ini Yang branding Yang baru ini Jadi Bagi kalian yang Kepo-kepo Atau Juga lagi Cari-cari kaos Tunggu aja Dan kalian bisa Follow Akun Instagramnya Yaitu Ini Pokoknya Ntar Ada di layar Terus Apalagi ya Kalau untuk Kaos Ntar Kalo udah Deket-deket aja Udah mau jadi Ntar aku mungkin Kasih Kasih Lihat aja deh Pokoknya Terus Rencana Kedepan Nah ini Rencana kedepan Aku cukup banyak Yang pengen Aku lakuin Terutama untuk Si ini Si motorku Si Ichiro Jadi aku mau Mencoba untuk Memodifikasinya Jadi Pingnya sih Simple Gak usah Neko-neko Dan juga Gak mau Apa ya Merubah mesin Jadi mesin standar Cuman pengen Kayak lebih Dimaksimalin aja Jadi kayak Mungkin ya Rencana si Rencana kedepanku Yang Aku lagi Ngebut banget Beli kenalpot Jadi rencana Aku mau beli Kenalpot Yang kayak gini Merknya Off Racing Terus Abis itu Mau Ini Pakein Underbone Kalo merknya Belum tau Karena ternyata Underbone nya Untuk satria injeksi Masih cukup Jarang yang PNP Sebenernya bisa Pake karbo Cuman ngakalin Jadi agak males Karena Ntar posisinya Jadi aneh Dan Ada beberapa Bagian Yang bikin Jadi gak nyaman Contoh kalo Untuk rem belakang Jadi Gak seenak Kalo standarnya Terus Cuman pokoknya Gak neko-neko deh Lebih ke Ketampilan sama Iya kayak Upgrade-upgrade Performa Dikit-dikit Kalo untuk Masalah ecu Kayaknya next time Kalo juga ini Motor bukan Bukan buat balap Cuman buat harian Jadi kayak Nambah 1 Atau 2 HP Itu Cukuplah Rencananya Yang paling ngebut sih Itu kenalpot Tapi untuk Kenalpotnya sih Kayaknya Enggak Enggak dalam Waktu dekat Karena kalo kemarin Tanya-tanya itu Ini masih Dalam Reset Jadi Masih belum ready Tapi aku Sih pengennya Segera Karena pengen Banget Segera ganti Cuman Jadi sabar aja Dulu Ditunggu aja Kabarnya Nanti Ini paling Ya tadi Cuman ngomongin Tadi Update Rencana Yang masih baru Rencana doang Oke guys Jadi Segitu dulu Aduh Ini Belum tau Mau ngomongin apa lagi Karena Juga Apa ya Kayak masih Adaptasi lagi Jadi thank you banget Buat kalian yang udah nonton Video ini sampe akhir Dan thank you banget Buat kalian yang udah support aku Selama ini Dan bagi kalian yang belum Subscribe Jangan lupa klik tombolnya Yang warna merah Terus Jangan lupa klik tombol loncengnya Biar kalian tau Segera Updatean video dari aku Dan Bika Elah Dan jika kalian Suka dengan video ini Kalian bisa Klik tombol like nya Terus Udah deh Itu dulu Jadi Thank you banget Buat kalian guys And See you on the next video Bye 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 Gueye Bye 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 Jangan lupa but maan workouts